Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami adalah peserta Latsar yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta Angkatan ke-14 Kelompok 4 Yang beranggotakan Tutor pada agenda 3 kami saat ini adalah Bapak Dr. Randes Haji Ahmad Sodikin, MM Kami akan menyajikan Best Practice Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Hall of Government Selamat menyaksikan Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan Dalam rangka pembunuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bagi setiap warga negara dan penduduk Atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif Yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik Hall of Government adalah Sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan Yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan Dari keseluruhan sektor Dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas Guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan Manajemen program dan pelayanan publik Oleh karenanya WOG juga dikenal dengan pendekatan interagensi Yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan Yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan Berikut adalah contoh praktik Yang baik terkait dengan pelayanan publik Dan Hall of Government Salah satu bentuk pelayanan publik Sebagai seorang dosen Adalah bersikap responsif kepada mahasiswa Saat melakukan bimbingan Baik bimbingan skripsi Maupun bimbingan akademik Agar tercipta iklim akademik yang positif Dan kualitas sumber daya manusia Mahasiswa yang bermutu Memasuki perkembangan era 4.0 Maka perguruan tinggi harus adaptif dengan perkembangan digital Salah satunya dengan menyediakan pelayanan publik Yang serba cepat, mudah, dan canggih Yaitu menyediakan berbagai layanan akademik Berbasis e-mobile Yang dapat diakses oleh mahasiswa Melalui smartphone yang dimilikinya Salah satu bentuk Hall of Government Di era pandemi COVID-19 Adalah dengan berkontribusi turut serta Dalam program percepatan vaksin COVID-19 Hal ini dilakukan oleh perguruan tinggi Sebagai upaya-upaya kolaboratif Membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 Dan membantu negara Indonesia Keluar dari pandemi COVID-19 Pengembangan Hall of Government Di Kementerian Agama Republik Indonesia Adalah dengan melakukan transformasi Penyediaan akses digital satu pintu Melalui pusat pelayanan terpadu Kementerian Agama Yang dapat diakses dengan mudah dan cepat Sehingga urusan kelembagaan dapat berjalan Lebih efektif dan efisien Demikian adalah pemaparan kami Tentang best practice, pelayanan publik, dan whole government Sebagai tugas laksar CPNS 2021 Agenda 3 Semoga bermanfaat Terima kasih Bilai Taufik wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh